Hai berikut ini kita akan menguji suatu unit ATS sinkronus ini pesanan via Tokopedia dengan kapasitas daya maksimal 5kw ini kita setting untuk 12 volt sesuai permintaan jadi disini bisa kita auto untuk sistem baterainya bisa 12 volt bisa 24 36 maupun 48 volt di atas ini terdapat terminal block ini dari baterai Hai ini positif sama negatif yang merah positif hitam negatif yang ini beban ya outputnya untuk ini indikator indikator PLN indikator inverter ini sweet prioritas jadi prioritas di inverter atau di PLN ini yang dalam ini 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 lvd untuk setting perpindahnya jadi mau kita setting pindahnya di berapa volt ini batas bawah 10,5 jadi saat tegangan menyentuh 10,5 dia akan berpindah ke PLN melalui mode sinkronus untuk atas 12,6 dia akan berpindah ke inverter lagi saat tegangan baterai sudah menyentuh 12,6 volt ini bisa kita atur jadi sesuai selera caranya memindah misal kita akan atur 11 volt dia akan berpindah ke PLN caranya tekan ini tahan sampai bergedip ya baru kita naik turunkan sesuai setting yang kita inginkan tetap kita arahkan ke 10,5 volt begitu juga yang atas ditekan ditahan yang bawah ini ini adalah terminal input ini input dari PLN ini input dari inverter Oh ya ini pesenannya Pak Irwanto ya ini ya Pak unit ATS sinkronusnya disini kita akan simulasikan ini kita setting tadi 12 eh 10,5 dia berpindah ke PLN nah 12,6 dia akan berpindah ke inverter kita simulasikan ini ini tegangan masih di handle oleh PLN karena ini kita prioritaskan di PLN kita arahkan ke atas oke bisa dilihat nanti perubahan setelah itu kita kita juga ada beban bulam ini gelombang output sinus dari beban di ATS ini gelombang sinus ini dari sini ya dari terminal bebannya terdapatkan osiloskop serta dapatkan untuk beban lampu bulam itu bulam biasa bukan LED jadi jadi saat ada jeda ada kedip dia akan kelihatan kita menunggu untuk proses sinkronisasinya jadi ATS ini sangat aman untuk beban-beban sensitif jadi beban-beban digital cocok untuk diterapkan di PLTS sistem off-grid jadi dia bekerja berdasarkan level baterai juga berfungsi sebagai emergency atau backup saat tegangan saat kita setting misal 11 volt dia berpindah ke PLN tapi PLN padam nah udah berpindah ke inverter barusan bisa dilihat gelombangnya sinus mulus beban lebih terang ini berpindah ke inverter ya ini tegangan inverter 226 volt jadi bisa kita simulasikan juga untuk backup saat LVD kita setting tadi 11 volt tapi posisi 11 volt PLN padam nah dia bekerja otomatis di inverter sesuai setting bawahnya di batas kitnya ya atau mesin inverternya misal settingan bawah di kit 10 volt jadi kita masih punya backup sampai dengan batasan bawah di kit oke kita simulasikan lagi untuk tegangan turun ini kita tadi setting di 10,5 kita turunkan tegangan sampai 10,5 volt dia akan berpindah kurang di 10,5 volt turunkan dikit dia akan berpindah lagi ke PLN melalui mode sinkron nah ini jadi real ya real emang bener-bener sinkron jadi bisa dilihat di gelombang sinus serta beban bulannya ini bisa dilihat ini proses sinkron butuh waktu makin cepat perpindahannya tentunya gelombang sinkronnya juga makin dekat antara PLN dan inverter disini pembacaan untuk buat voltasenya ya voltase dari inverter 226 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dia sudah berpindah ke PLN bisa dilihat tidak ada sama sekali persimpanan fase gelombang tetap ketemu sinus tidak ada putusnya beban bulam juga tidak ketip ini beban sudah di berpindah ke PLN tegangan PLN 198 jadi cuma beban agak redup karena tegangan PLN kita lebih pendek atau lebih kecil hampir 30 volt selisihnya seperti itu ya untuk sistem kerjanya cukup mudah cukup simple cukup efisien dengan body yang kecil mungil sudah mampu berdaya besar karena ini sistem kontaktor ya bukan relay jadi ini pakai kontaktor jadi yang mau request mau seperti apa kita bisa custom buatkan sekian terima kasih salam astro terima kasih terima kasih terima kasih